Intro Mari kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk dapat datang beribadah kepadamu meninggikan mengagungkan Engkau dan juga menaikkan doa-doa permohonan kami kepadamu namun sebelum kami melakukan semua hal itu Tuhan menaikkan doa-doa kami kami mau sedikit merenungkan firman Tuhan Kau berkati hambang Kau berkati kami semua yang mendengarkan dan biarlah Tuhan Yesus Kristus firman yang kami dengar pada saat hari ini dapat kami sama-sama lakukan sehingga kami menjadi pribadi lepas pribadi yang bukan hanya cakep atau senang mendengar firman Tuhan tapi juga Engkau bentuk kami untuk menjadi pribadi yang cakep dan senang juga melakukan perintah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya, Amin Salam, Selamat Malam Bapak Ibu sekalian Puji Tuhan kalau pada malam hari ini kita masih dapat bertemu kembali untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang dikasih tema melalui WA kepada saya yaitu melangkah bersama Tuhan saya beri judul sharing firman Tuhan malam ini adalah melangkah bersama Tuhan sesuai dengan tema yang diberikan dan sebagai nasa alkitab kita terambil dari Masmur 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 Masmur 23 ayat yang ke-6 Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan ini perjalanan kehidupan kita saat ini adalah merupakan perjalanan yang kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan pengalaman perjalanan bersama dengan Tuhan Saudara-saudara yang terkasih dari kisah pengalaman seseorang dapat kita dapatkan dari kisah pengalaman seseorang atau pengalaman diri kita sendiri dan dalam alkitab Saudara-saudaraku narasi perjalanan bersama dengan Tuhan atau melangkah dengan Tuhan itu tercatat dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru dalam perjanjian lama informasi pertama mengenai kisah pengalaman seseorang yang berjalan bersama dengan Tuhan atau melangkah bersama dengan Tuhan adalah kisahnya Henok yang tercatat di dalam kejadian 5 pasalnya yang ke-24 nah dari kejadian 5 pasal pasal 5 ayatnya yang ke-24 saudara-saudara yang terkasih dalam bahasa asli Ibrani berjalan atau melangkah itu mensiratkan arti atau berarti naik dan turun bisa juga berarti dalam bahasa Indonesia adalah masuk dan keluar ke dan dari atau bahkan juga bisa diartikan dalam bahasa Indonesia bergandengkan tangan terus dengan Tuhan semakin dekat kita kepadanya atau dalam bahasa Indonesia dalam Alkitab yang diterbitkan oleh lembaga Alkitab Indonesia walk itu bisa diartikan bergaul dengan Tuhan nah dalam perjanjian lama kisah lain juga yang menginformasikan menginfokan pengalaman seseorang itu berjalan atau hidup atau melangkah bersama dengan Tuhan adalah kita bisa lihat melalui kisah atau narasi Daud yang kita akan baca ini yaitu di Masmur 23 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6 saya akan membacakan bagi kita sekalian Masmur pasalnya yang ke-23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 saya percaya ini merupakan sebuah ayat atau sebuah perikot yang merupakan mungkin bisa kita atau sering kita jadikan ayat emas saudara-saudara saya akan bacakan bagi kita sekalian dengan judul perikot Tuhan gembalaku yang baik Masmur Daud Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau ia membimbing aku ke air yang tenang ia menyegarkan jiwaku ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku engkau mengurapi kepalaku dengan minyak pialaku penuh melimpah kebajikan dan kemurahan belakang akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa Saudara-saudaraku yang berkasih Bapak Ibu sekalian perikot yang kita baca tadi barusan itu mengisahkan mengenai seseorang yang bernama Daud dimana dari perikot di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 khususnya di ayat yang pertama disini Daud menyatakan bahwasannya Tuhan adalah gembalanya sebelum Daud diangkat menjadi seorang raja saudara-saudaraku Daud itu adalah seorang gembala nah disini Daud menempatkan Tuhan sebagai seorang gembala yang adalah baginya Tuhan itu gembala baginya dimana di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 kita lihat Daud itu mengekspresikan pengalamannya bahwasannya Tuhan adalah gembalanya yang akan mencukupkan dia dalam kesehariannya yang akan memberikan segala yang terbaik apabila Tuhan yang adalah gembalanya maka pada saat dia melangkah hari lepas harinya bersama-sama dengan Tuhan maka Daud akan menerima segala yang baik walaupun di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-5 di ayat yang ke-4 ayat yang ke-5 di situ ada masalah yang dihadapi namun Daud percaya kalau dia melangkah bersama dengan Tuhan maka akan ada kemenangan atau ada sukacita atau ada penyelesaian yang Tuhan berikan nah saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus perjalanan kehidupan yang kita lewati saat ini kita lewatinya bukan hanya kita menikmati masa-masa sukacita tapi kita juga mungkin mengalami hal-hal yang ada permasalahan namun dalam perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan jika kita melangkah bersama dengan Tuhan maka hari lepas hari kita kita bisa jadikan hari lepas hari itu kita bisa bagaimana kita belajar mengenal Tuhan karena kita melangkah bersama dengan Dia bagaimana kita belajar bangkit dari kegagalan karena kita melangkah bersama dengan Dia bagaimana kita belajar bersyukur di tengah kegagalan karena kita melangkah dengan Dia namun yang jadi pertanyaan kita adalah saudara-saudara saat ini bagaimana kita tahu bahwa perjalanan hidup kita ini kita jalani bersama-sama dengan Tuhan karena secara kasat mata secara mata jasmani kita kita tidak melihat Tuhan nah yang menjadi pertanyaannya itu saudara-saudara bagaimana kita tahu bahwasannya perjalanan hidup kita ini bersama dengan Tuhan ada dua hal yang saya bisa informasikan yang saya bisa berikan pada saat malam hari bagi teks sekalian untuk kita tahu bahwasannya perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan yang kita jalani bersama dengan Tuhan bagaimana kita bisa tahu bahwa kita ini melangkah dalam keseharian kita adalah melangkah bersama dengan Tuhan ada dua hal saudara-saudara saudara-saudara yang terkasih hal yang pertama yang membuat kita tahu bahwa kita melangkah dalam hidup ini adalah berlangkah bersama dengan Tuhan adalah pada saat kita terbiasa melakukan firman Tuhan hal yang pertama yang membuat kita bisa tahu bahwasannya langkahan hidup kita kita ini melangkah bersama dengan Tuhan hal yang pertama adalah kita terbiasa melakukan firman Tuhan itu bisa kita dapatkan dari Jakobus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke 23 Jakobus pasal yang pertama ayat 23 saya akan bacakan bagi kita sekalian sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus melangkah bersama dengan Tuhan berarti ada dua pribadi disini kita dan juga Tuhan karena kita melangkah bersama dengan Tuhan saya percaya kita akan melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan pada saat kita melangkah bersama dengan Tuhan dalam sebuah perjalanan apakah itu perjalanan jauh ataupun perjalanan itu pendek atau perjalanan itu menyenangkan atau tidak kita dapat menikmati sebuah perjalanan itu perjalanan yang sukar ataupun gampang kita akan bisa menikmati perjalanan itu apabila kita menjalannya bersama-sama dengan pribadi yang kita pilih atau yang kita tetapkan dalam hal ini kita memilih dan letapkan untuk melangkah hari-hari kita bersama-sama dengan Tuhan untuk agar kita bisa dapat menikmati perjalanan ini apabila perjalanan itu adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan lika-liku atau hal-hal yang tidak mengenakan alangkah baiknya kita menjalani hal hari-hari kita melangkahi hidup kita bersama dengan Tuhan dan supaya kita bisa melewati hari-hari tersebut kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan teman seperjalanan kita kita melakukan hal-hal yang terbaik bersama-sama dengan dia agar kita bisa dapat menikmati perjalanan saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya ambil contoh pada saat kita dalam sebuah ruangan yang ber-AC apabila kita semakin mendekat kepada AC tersebut maka lambat laun kita akan merasakan dingin AC itu ataupun apabila kita semakin dekat kepada api maka lambat laun kita juga akan merasakan panasnya api tersebut nah demikian juga apabila kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan maka kita akan menjadi pribadi yang seperti Tuhan karena kita semakin hari semakin mendekat semakin hari kita semakin mengenal Tuhan kita akan merasakan kebaikannya kalau kita akan merasakan panasnya Tuhan kita akan tahu semakin tahu mengenal Tuhan dan karena kita tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan karena kita tahu semakin dekat kepada Tuhan kita tahu bagaimana pribadinya maka kita supaya bisa tahu apakah kita melangkah dalam hidup ini melangkah bersama dengan Tuhan adalah kita terbiasa melakukan firman Tuhan itu adalah hal yang pertama supaya kita bisa tahu apakah kita melangkah dalam hidup ini melangkah bersama dengan Tuhan yaitu terbiasa melakukan firman Tuhan hal yang kedua yang bisa membuat kita tahu bahwasannya perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan bersama dengan Tuhan atau melangkah bersama dengan Tuhan adalah yang kedua kita tenang dalam masalah kehidupan kita Bapak Bapak Ibu Saudara Saudara Saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus perjalanan kehidupan yang kita jalani saat-saat ini saya percaya kita jalaninya bukan hanya dengan merasakan hal-hal yang enak saja bukan hanya hal-hal suka cita saja yang terjadi pasti terkadang kita juga merasakan hal-hal yang tidak mengenakan hal-hal yang membuat kita jatuh kebingungan apakah itu masalah sakit penyakit atau masalah dalam pekerjaan atau hal-hal apapun pokoknya dalam perjalanan kehidupan yang kita jalani sekarang ini pasti kadang-kadang kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan namun apabila kita berjalan bersama dengan Tuhan saya percaya dan yakin kita pasti tidak akan mengalami hal-hal yang menakutkan setiap permasalahan permasalahan yang terjadi pasti selalu ada jalan keluarnya seperti tadi yang tercatat yang firman Tuhan yang kita baca tadi di Masmur 23 ayatnya yang ke 4 dan yang kelima Masmur 23 saya akan bacakan bagi kita sekalian ayat yang keempat dan juga ayat yang kelima disini dia bilang sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku disini kita bisa lihat dari seorang Daud Bapak-Ibu sekalian bahwasannya Daud percaya Tuhan berserta dengan dia Daud percaya bahwasannya dalam kehidupannya dia melangkah bersama dengan Tuhan sehingga dia merasakan ketenangan sehingga dia mendapatkan suatu keyakinan bahwasannya gadamu gada Tuhan dan tongkat Tuhan itulah yang menghibur dia dia tidak akan takut bahaya apabila dia melewati lembah kelam karena dia yakin dia melangkah bersama dengan Tuhan kisah lain yang bisa saya sampaikan disini adalah mengenai seorang anak Tuhan yang bernama Daniel pada saat dia di Goa Singa di Daniel 6 ayat yang ke-22 disitu kita bisa dapatkan informasi pada saat Daniel dimasukkan ke dalam Goa Singa Daniel hanya diam saja karena dia lihat kehadiran Tuhan karena dia lihat penyertaan Tuhan karena Daniel lihat kuasa Tuhan yang dinyatakan kepadanya ketika dia dalam Goa Singa yaitu Tuhan mengatupkan mulut singa-singa tersebut nah saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Kristus pribadi-pribadi yang disayang Tuhan bagaimana kita tahu bahwasannya perjalanan kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan adalah pada saat ada masalah kita mengalami ketenangnya pada saat itu kita tenang karena kita tahu Tuhan bersama dengan kita Tuhan yang menyelesaikan masalah kita Tuhan yang menyertai kita Tuhan yang mengasihi kita dan Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang aktif bukan Tuhan yang masif dia akan menyelesaikan setiap permasalahan kita nah demikianlah saudara-saudara yang terkasih dua hal yang bisa saya bagikan malam ini bagai agar kita bisa tahu apakah kita menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan yang pertama kita tahu kita melangkah bersama dengan Tuhan apabila kita terbiasa melakukan firman Tuhan dalam hidup kita dan yang kedua pada saat ada masalah kita tenang di dalam masalah tersebut itu berarti kita melangkah kita berada di dalam masalah tersebut melangkah kita berada bersama-sama dengan Tuhan demikianlah firman Tuhan sharing firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini kiranya menjadi berkat Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati